Oke guys, balik lagi di channel gue Oke guys, jadi di video kali ini Gue mau berbagi lagi guys Sebuah aplikasi untuk Meng-overclock performance CPU HP kita Untuk bermain game ya guys ya Dan untuk aplikasi yang satu ini itu Work di semua Android guys Dan pastinya tanpa root Tetapi guys, untuk aplikasinya ini Gak semua settingan yang ada di dalam aplikasinya Itu kebuka ya guys ya Untuk semua Android guys Nah seperti di HP ku ya guys ya Itu settingannya itu gak kebuka semua Tapi kalian bisa cek aja Setelah kalian itu install aplikasinya Apakah settingan yang ada di dalam aplikasinya Itu kebuka ya guys ya Buat HP kalian Kalian bisa coba dulu aja aplikasinya guys Oke guys, jadi tanpa lama-lama lagi guys Langsung aja guys Kita masuk ke pembahasan aplikasinya Let's go Oke guys, jadi disini langsung aja ya guys ya Kita ke pembahasan aplikasinya guys Dan disini kalian udah bisa lihat guys Ada sebuah aplikasi Jadi untuk nama aplikasinya adalah Kernel Tasker ya guys ya Untuk link downloadnya Kalian bisa download aja Linknya ada di deskripsi video ini guys Buat kalian yang mau coba aplikasinya Disini langsung aja ya guys ya Kalau udah kita install Langsung aja kita buka aplikasinya guys Disini ada keterangan seperti ini Kalian klik aja di bagian setelah kalian Di bagian layar HP kalian Seperti ini guys Dan untuk tampilan dashboardnya Seperti ini ya guys ya Dari aplikasi Kernel Tasker Disini langsung aja kita setting ya guys ya Untuk aplikasinya Nah disini langsung aja kita masuk aja ke garis 3 yang ada di pojok kiri atas guys Disini kalian scroll dulu ke bawah ya guys ya Seperti ini kalian masuk dulu ke bagian setting yang ada di paling bawah ini guys Yang ini Dan disini kalian aktifkan aja di bagian auto active task ya guys ya Ini guys Dan juga di bagian show notification Supaya ada notifikasi dari aplikasinya Jadi seperti itu ya guys ya Nah kalau udah disini kita kembali guys Dan kita masuk lagi ke garis 3 lagi Disini kita masuk ke tweaker yang ini guys Nah jadi disini gue jelasin dulu ya guys ya Nah disini itu guys untuk settingannya itu gak kebuka semua guys buat HP ku Cuma ada 2 aja ya guys ya Settingan yang bisa disetting di HP ku guys Di bagian CPU dan juga memory Untuk di bagian GPU ya guys ya Dan lainnya disini itu tidak support untuk HP ku guys Disini kalian bisa lihat ya guys ya keterangannya No support from your kernel Jadi kernel HP ku guys itu gak support untuk disetting di aplikasi ini ya guys ya Jadi seperti itu guys Artinya guys Nah kalau tampilan punya kalian itu ya guys ya Disini itu bisa disetting Kalian setting aja ya guys ya Ke performa yang paling maksimal guys Jadi seperti itu ya guys ya Jadi kalian setting aja Kalau di HP kalian itu bisa disetting Oke guys jadi disini langsung aja ya guys ya Kita setting aja di bagian yang bisa kita setting aja guys Kalau di HP ku Di bagian CPU ya guys ya Di bagian yang pertama guys Nah yang ini Disini langsung aja kita setting Disini ada CPU min ya guys ya Ini artinya minimal frekuensi CPU HP kita Disini kalian klik aja seperti ini Terus kalian scroll aja ke paling atas ya guys ya Nah untuk maksimal frekuensi untuk HP ku itu adalah 2000-100 ya guys ya Seperti ini guys Nah yang ini Kita langsung aja pilih seperti ini guys Nah untuk yang maksimalnya ini udah benar ya guys ya Nah terus untuk governornya disini kalian klik aja menjadi performance Nah seperti ini guys Untuk yang dibawahnya samakan ya guys ya Nah samakan aja ke paling atas juga seperti ini guys Ke maksimal Dan untuk governornya juga kita ganti aja menjadi performance Nah kalau udah kalian scroll aja ke atas seperti ini guys Dan disini kalian klik aja centang yang bulat yang ini ya guys ya Nah jadi disini untuk settingan kita sudah di save ya guys ya Udah disimpan guys Selanjutnya kita masuk ke bagian memori Untuk di bagian memori ya guys ya Disini jangan kalian setting guys Biarkan aja default settingan dari aplikasinya seperti ini ya guys ya Kalian langsung aja klik aja centang yang ada di bawah ini guys Jadi seperti ini Nah disini juga udah di save ya guys ya Untuk settingannya Selanjutnya disini kita masuk lagi ke garis 3 guys Kita masuk ke tax Oke guys Jadi di bagian tax ini ya guys ya Kita itu membuat sebuah tax ya guys ya Jadi tax yang udah kita buat ini nanti itu Bakalan secara otomatis aktif Setelah kita itu nyalakan ulang hp kita guys Jadi seperti itu Jadi disini langsung aja kita klik aja Icon plus yang ada di pojok kanan bawah ya guys ya Untuk membuat taxnya guys Nah dan disini kalian pilih aja screen is on yang paling atas guys Dan disini kalian buat aja namanya ya guys ya setelah kalian mau bikin nama apa ya guys ya Disini aku bikin aja namanya itu performance guys Nah seperti ini Kita bikin aja performance Nah kalau udah kita klik aja oke guys Nah jadi untuk cara settingnya itu Sama aja ya guys ya Dengan di bagian tweaker tadi guys Disini langsung aja kalian pilih aja ke maksimal Kalau udah kalian pilih kalian centang ya guys ya Yang ininya guys Nah jadi kalau udah Nah jadi disini itu kalian langsung aja centang seperti ini guys Dan disini kita ganti dulu menjadi performance Terus kita centang Nah ini kita centang Centang terus yang ini kita ganti dulu menjadi performance Terus kita centang Nah Seperti ini guys Nah kalau udah kita scroll ke atas Terus kita save ya guys ya Nah jadi disini guys Tax kita udah jadi ya guys ya Namanya itu adalah performance Kalau udah disini kalian klik aja centang ini ya guys ya Kalau belum tercentang kalian centang dulu seperti ini guys Kalau udah kalian klik aja aktif yang ada di atas ini Yang ini guys Nanti setelah kita itu nyalakan ulang hp kita guys Tax yang udah kita bikin ini itu Bakalan secara otomatis berjalan ya guys ya Dari aplikasi kernel taxnya Jadi seperti itu guys Oke guys Jadi disini gue itu udah nyalakan ulang hp gue ya guys ya Nah nanti itu kalian itu bakalan dapatkan notifikasi dari aplikasinya guys Yang ini ya guys ya Nah yang ini guys Kernel tax is working ya guys ya Dari aplikasi kernel taskernya Jadi seperti itu ya guys ya Cara untuk menggunakan aplikasinya guys Oke guys mungkin segitu aja buat video kali ini Jadi buat kalian yang mau coba dan mau download aplikasinya Kalian download aja linknya ada di deskripsi video ini guys ya Dan buat kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa kalian klik like, komen, dan subscribe channel ini Terima kasih guys, see you, bye Bye